Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa berbagai musibah gempa yang terjadi di Indonesia dengan kekuatan yang berbeda-beda membuat sejumlah bangunan di lokasi gempa luluh lantak. Sebutlah gempa Aceh yang berakibat tsunami, gempa Yogyakarta, gempa Lombok, dan lain-lain, termasuk gempa terakhir di Majenai, Sulawesi Barat. Berbagai gempa ini memiliki kekuatan berkisar skala magnitudo 5,9 hingga 9,1. Belajar dari berbagai peristiwa gempa dengan skala kekuatan yang beragam tersebut maka dapat kita pelajari bagaimana kebijakan penyelenggaraan keandalan bangunan gedung dalam respon bencana. Kita akan bahas lebih jauh dalam dialog Nusantara Petang. Dan sudah bersama kita sore ini ada Prof. Dr. Manlian Ronald Asiman Juntak, STMT Demin. Beliau adalah Koordinator Bidang 5 LPJK Kementerian PUPR RI yang juga merupakan guru besar UPH. Selamat sore Prof. Manlian. Selamat sore Tasya dan para pemirsa sekalian. Ya Prof ini... Salam sehat. Ya salam sehat Prof. Ini seperti kita lihat gempa di Sulawesi Barat kemarin memang benar-benar melalatakan banyak sekali bangunan. Bagaimana Prof analisanya? Ya pertama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Nusantara TV, TV Nusantara dulu ya. Karena saya harus menyampaikan kapasitas saya pada sore hari ini yaitu sebagai Koordinator Bidang 5 LPJK periode 2021-2024 dan juga guru besar UPH. Nah jadi sebagai mitra pemerintah kami sangat prihatin ya dengan kondisi yang terjadi di Sulawesi Barat ini. Ya namun dari data yang saya prolek, kejadian di Sulawesi Barat ini juga pernah terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Sekitar tahun 1967-1969 yang memiliki magnitudo lebih besar sebenarnya. 6,8-6,9 skala Richter. Namun saya boleh menyampaikan Tasya bahwa kejadian di Sulawesi Barat bagi saya adalah menambah referensi akademik tentang potret bencana di Indonesia secara khusus gempa. Berkali-kali saya menyampaikan sepertinya kita lebih andal daripada Jepang dan Taiwan karena mereka rontok di magnitudo 6-6,5. Awalnya saya berpikir kita masih mampu di Tasya 7 ya karena Jakarta 7,1-7,2 masih elastis gitu. Nah namun dengan gempa di Sulawesi Barat ini itu menambah referensi bahwa ternyata kita memang rentan di skala 6,1-6,5. Nah jadi saya menyampaikan kepada kita semua bukan menakut-nakuti tapi memang menambah data referensi kita. Nah kami dari LPJK mencatat ini karena bidang 5 secara khusus yang saya ampu adalah bagaimana memotret proses penyelenggaraan bangunan gedung. Jadi secara khusus topik kita pada hari ini melihat bagaimana kebijakan yang dicermati. Nah saya mencermati bahwa hal yang kedua adalah kejadian di Sulbar itu memberikan pemikiran tambahan kepada kita. Mencermati berbagai kebijakan tidak bisa kaca mata kuda. Rontoknya bangunan gedung kita lihat undang-undang bangunan gedung tidak cukup Tasya. Kita harus melihat dari potret yang lain. Undang-undang penanggulangan bencana nomor 24 tahun 2007. Lupa kita tentang tata ruang mungkin saja undang-undang 26 tahun 2007. Dan kalau kita melihat potret lingkungan di Sulbar dengan berkontur karena saya melihat proses evakuasi ke atas di tempat yang lebih tinggi. Itu juga melihat bagaimana penyelenggaraan undang-undang nomor 32 tahun 2009. Dan yang utama dan terutama LPJK melihat bagaimana pemerintah daerah mencermati ini dari perspektif undang-undang 23 tahun 2014. Jadi kalau kita melihat jangan hanya satu bagian saja. Nah sehingga saya boleh simpulkan ya kita melihat ada tiga skenario dalam rangka penyelenggaraan yang berhubungan dengan kebijakan Tasya. Yaitu sebelum bencana terjadi, saat bencana, dan saat bencana. Nah itu mungkin yang kita bahas. Oke. Oke. Nah ini sebelumnya Prof sempat menyatakan bahwa seharusnya kita, Prof mengira tadinya bahwa kita bisa tahan, bangunan kita bisa tahan gempa di atas 6 lah ya, di atas 7 begitu. Tetapi pada skala 5,9, 6,1, atau 6,2 skala Richter ini sudah hancur lululantak. Ini apa yang, apa saja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi suatu bangunan ini tahan gempa ataupun rawan gempa? Nah, jadi pertama Tasya, kenapa saya bilang ini referensi penting? Karena rontoknya bangunan gedung Sulawesi Barat 1, yaitu kantor gubernur kita. Itu simbol gitu loh. Simbol runtuhnya keandalan bangunan gedung dan lingkungan. Ini di provinsi loh. Jadi jangan kita pikir, oh itu rontok lah bangunan gedung gubernur. Kita harus melihat ini sebagai pengalaman yang sangat mahal begitu ya. Nah, oleh karena itu Sulbar ini boleh menjadi pelajaran yang penting. Kenapa? Sebagai provinsi termuda. Ya, apakah mereka memikirkan perencanaan di awal? Lalu bagaimana proses implementasi dari bangunan gedung dan prekonstruksi? Lalu bagaimana pascanya? Ya, saya terus terang potensi risiko ini, ya kami sebagai mitra pemerintah melihat seskarat kritis. Dan LPJK akan mencermati ini ke daerah. Saya akan datang ke daerah, kami akan datang. Kenapa? Supaya perencanaannya oke, bener gak? Ya. Ya, bagaimana kata ruangnya, bagaimana lingkungannya, ada potret ataupun peta gempanya enggak? Yang tercatat secara nasional di badan informasi geospasial. Ya, karena itu badan itu adalah badan instrumen presiden. Di sini saya boleh menyampaikan, peta ring of fire, potensi bencana, itu tidak hanya tercatat di daerah. 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Di handphone Bapak Presiden, nah itu. Nah, teman-teman saya di IBG, tercatat enggak itu? Jangan-jangan sulbar tidak tercatat di situ. Ya, nah sehingga proses perencanaannya oke. Desainnya oke. Dilakukan oleh ahlinya. Ya, jadi beda, unik saya sebut, bagaimana perencanaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan di Sulawesi Barat dengan daerah lain, betul enggak? Mungkin di Papua juga demikian, dengan potensi kapurnya dan lain-lain. Sehingga merespon, ya, getaran itu sesuai dengan kondisi di sana. Nah, kalau kita lihat potret lingkungannya apa, Tasya? Dekat dengan pantai, betul? Ya, bagaimana itu? Nah, kemudian pada waktu pelaksanaan, ada enggak dokumennya? Ya, ice build drawing-nya. Kita cek sama-sama. Lihat bangunan gedung gubernur ini, ya, rontok semuanya. Hotel yang saya tinggali juga patah, gitu ya, saya sebut. Nah, ketiga adalah proses operasionalnya. Ah, ya, bagaimana mengoperasikan ini? Ya, saya sebut bahwa memang tidak bisa kita cegah act of guard atau disaster ini, betul. Tapi saya berkali-kali menyampaikan perilakunya bisa dipelajari. Ya, bagaimana potensi-potensi bencana yang terjadi di Palu, Donggala itu apakah mengitari daerah Sulawesi Barat? Itu juga penting. Ya, nah, kalau kita laut. Lihat laut, karena potensi horizontal disaster, itu juga dari laut. Bagaimana, apakah ada itu satu dokumentasi lengkap terhadap hal ini? Jadi, bagi saya, Indonesia harus mencatat ini sebagai sesuatu yang begitu mahal. Ya, bukan hanya gempa. Bencana ada juga banjir, ya, dan lain-lain. Kira-kira demikian. Kalau begitu, untuk setiap konstruksi bangunan di setiap daerah ini harus memperhatikan karakteristik dari setiap daerah juga begitu ya, Prof. Nah, apakah selama ini hal tersebut tidak menjadi atau tidak masuk dalam pertimbangan, Prof? Nah, itu dia. Kita memiliki standar nasional Indonesia. That's fine. Secara nasional. Tapi secara daerah bagaimana? Betul tidak? Ya. Kita memiliki SNI beton, tapi kemudian dilakukanlah di daerah. Tapi nggak ada semen, nggak ada pasir. Lalu seperti apa? Nah, melalui LPJK, kami juga mencermati urusan apa, Pasya? Rantai pasok. Ya, jadi dalam hal ini, pelajaran yang kita peroleh adalah bagaimana sistem rantai pasok di Sulawesi Barat ini. Seperti apa? Ketersediaan bahan. Apakah itu memang mumpuni sesuai kualitas nasional? Nah, saya mendorong daerah itu punya tufoksi utama dalam rangka penanggulang bencana secara khusus. Termasuklah itu kebakaran. Nah, coba dulu standar di daerah seperti apa, Tasya? Apakah ada peraturan daerah bangunan gedung di sana? Di provinsi dan kabupaten kota? Nah, kemudian bagaimana itu diturunkan standar nasional ke daerah? Maksud saya, jangan dipaksakan yang di pusat sama dengan daerah. Betul tidak? Ya. Karena mungkin ada beberapa ketidaketersediaan sistem. Namun inilah, potensi-potensi apa yang boleh kita lihat sebagai hal yang dicermati? Yang pertama, yaitu human system. Apakah manusianya mampu sampai ahli dia? Lalu kemudian bagaimana bangunan gedung itu sendiri atau infrastruktur itu? Baik desain, sistem, dan rantai pasoknya. Yang ketiga, potret alam. Kenapa teman-teman ahli gempa menyebut host disaster yang disebut sebagai aftershock? Itu adalah melihat bagaimana potensi getaran itu ada di laut, di pantai. Dan Sulawesi Barat, itu punya potensi besar. Mungkin kita terlena dengan keindahan lautnya. Ternyata itu, tanda petik, menyumbangkan disaster. Sehingga perilaku desain harusnya mampu merespon. Bukan berarti tidak bisa membangun. Kalau memang demikian, maka lantai satu, lantai dua adalah bisa merespon bencana. Sehingga kita buat vertikal. Namun lihat dulu kualitas tanahnya. Hal seperti itu, Tasya. Yang saya pikir perlu dicermati. Saya sudah ke sana. Mendarat di Makassar, sekitar malam, kemudian sampai ladini hari di Mamuju. Dan memang indah sekali. Tapi ternyata kita boleh belajar di sini bahwa ada hal yang mungkin kita perlu pikirkan bersama. Artinya penyelenggaraan konstruksi bangunan di beberapa daerah, termasuk di Sulawesi Barat, ini belum dilaksanakan secara maksimal. Ini bisa dikategorikan sebagai kelalayan atau seperti apa, Prof? Saya pikir kita tidak langsung melihat sebagai kelalayan. Tapi ini pelajaran yang mahal bagi saya. Provinsi ke-34 bukan begitu ya. Nah, kita ini menjadi masukan bagi provinsi lainnya. Ini dalam full provinsi. Kami di LPJK melihat pemerintah daerah. Bagaimana kabupaten dan kota yang lain? Nah, kami meng-encourage. Dengan seperti ini bagaimana kita bisa menjadikan ini pelajaran yang begitu penting. Saya melihat jumlah sumber daya manusia yang ahli secara nasional di bidang konstruksi. Hanya sekitar 600 ribu, 700 ribu. Di bawah 10% dari jumlah produktif penduduk di Indonesia. Artinya ini juga menjadi masalah ya. Jumlah SDM juga kurang. Betul, betul sekali. Bagaimana disumbar? Apakah harus mendatangkan dari luar? Nah, kita melihat apakah benar proses perencanaan pelaksanaan sapet pengawasan, bangunan gendung, dan infrastruktur dilakukan oleh yang ahli. Nah, LPJK, kami juga dari kampus mendorong itu supaya jumlah ahli ini makin baik dan makin banyak. Tentunya bersama-sama dengan stakeholder lainnya, asosiasi profesi, badan usaha, dan lain-lain. Baik, nanti kita akan bahas mengenai apa kira-kira rencana dari LPJK selanjutnya, terutama di daerah Sulawesi Barat, untuk bisa merancang ataupun membangun kembali Sulawesi Barat supaya bisa mendapatkan bangunan yang lebih kokoh begitu ya, Prof. agar tahan gempa dan tidak rawan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Kita akan jeda dulu, Prof. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang. Masih akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali di Dialog Nusantara Petang, kita masih bersama dengan Prof. Manlian. Kita masih menganalisa mengenai apa yang terjadi di Sulawesi Barat, mengapa banyak bangunan luluh lantak dengan adanya gempa berskala 6,2 skala Richter, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, kebijakan-kebijakan apa yang diperlukan. Prof. Manlian. Ya, Tasya. Prof, kemudian apa yang akan dilakukan oleh LPJK sendiri? Baik, Tasya dan para pemerintah sekalian, LPJK 2021-2024 merupakan lembaga yang terus melaksanakan legasi LPJK sebelumnya. Kami mencermati jasa dan usaha. Ada 6 bidang yang diselenggarakan oleh LPJK 2021-2024. Saya di bidang 5. Intinya apa? Bagaimana pengembangan jasa dan usaha sektor konstruksi. Jadi artinya apa? Dua hal penting. Yang pertama, jasa dan usaha. manusianya proses berperilaku, berprakteknya, serta produk karya konstruksinya itu andal dan berkelanjutan di lingkungan. Nah, kedua adalah bagaimana hal-hal yang perlu dicermati sehubungan dengan hal tersebut. Dalam arti sektor konstruksi. Ternyata, urusan konstruksi tidak melulu hanya di kementerian PUPR. Nah, tentunya urusan penyelenggaran konstruksi berhubungan dengan kementerian lain. Dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat. Jadi kata sektor konstruksi itu lintas. Lintas keilmuan, lintas kementerian. Jadi kenapa demikian? Mungkin urusan kelintasan itu belum optimal. Nah, LPJK ke depan akan kemudian mengkonektivitaskan, mensinergikan, mengkolaborasikan itu. Nah, dimulai dari mana? Bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah? Bagaimana ahli di pusat, di ibu kota dengan ahli di daerah? Betul ya? Bagaimana dunia pendidikan? Baik pendidikan tinggi di negeri, swasta, di pusat, di daerah. Dari sini mungkin kita akan optimalkan. Dan juga sistem rantai pasok yang terintegrasi. Sehingga menghasilkan satu kesimpulan. Sistem informasi jasa konstruksi kita. Kita terintegrasi seluruh di Indonesia. Maka kalau terjadi seperti ini, langsung kelihatan indikatornya apa. Kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Oh, baru kita tahu penyebabnya. Betul? Tidak mengandai-andai. Saya bukan bilang tidak ada data nih. Cuma belum lengkap itu saja. Nah, kami akan datang ke daerah atas. Secara khusus, bagaimana Bapak Presiden menginstruksikan MENSOS, Menteri Sosial, dan Kepala BNPB. LPJK tidak tinggal diam. Dalam waktu dekat, kami akan berinteraksi dengan daerah. Semoga ini juga bisa memberikan dampak yang positif. Dan menumbuhkan semangat bisnis konstruksi. Jadi, jangan turun semangat. Ini pelajaran mahal supaya kita bangkit kembali. Sehingga kita menghasilkan satu dampak yang positif bagi masyarakat. Dan mampu merespon bencana. Demikian pasien. Baik, dengan banyaknya ataupun dengan beratnya tadi tugas-tugas ataupun juga tantangan-tantangan ke depannya, kira-kira berapa lama bisa membangun kembali daerah Sulawesi Barat agar bisa menjadi setidaknya seperti sebelum terjadinya gempa? Dalam tahun ini, kami akan memastikan sistem itu boleh berjalan secara normal. Bagaimana pelayanan jasa, bagaimana pelayanan penyelenggaran usaha, termasuklah urusan memotret kebencanaan di sini. Tidak mungkin kami tidak akan datang. Karena dengan datang, kami bisa tahu kondisi yang sebenarnya. Dalam proses pembangunan, kami akan segera untuk bersinergi dengan pemerintah daerah. Sebelum 2024, semoga master plan Sulawesi Barat akan lebih baik. Kita sudah belajar dari Aceh, Tasya. Indonesia memiliki semangat yang luar biasa. Jadi jangan kalah kita tetap optimis. Saya percaya itu. Baik. Terakhir Prof, tadi Prof juga mengatakan bahwa diperlukan juga sumber daya manusia juga. Bagaimana bisa menciptakan SDM unggul terutama di bidang konstruksi ini? Nah SDM unggul merupakan prioritas Bapak Presiden. Termasuklah itu di daerah dan di seluruh kementerian. SDM unggul itu mulai dari mana? Dari pendidikan dasar menengah dan tinggi. Kedua, pendidikan profesi. Ketiga, sertifikasi profesional. Tiga bagian itu. Jadi mungkin lupa kita, karena urusan sertifikasi-urusan sertifikasi hanya di pendidikan tinggi. Ternyata pendidikan sebelumnya juga penting. Nah ini keberlanjutan. Lalu ada pendidikan fokasi untuk memastikan itu semua. Nanti kita potret lah Tasya ya. Di Sulawesi Barat itu yang memiliki dokumentasi yang berpendidikan tinggi level ini ada segini. Level menengah sekian. Nanti kita potret juga ahli, media, dan kemudian yang mula seperti apa. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Sulawesi Barat bisa bangkit kembali. Nah tentunya pendampingan pusat juga akan penting. Demikian Tasya. Baik, terima kasih Prof. Atas waktunya dan dalam bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang, Pak Mirsa itulah tadi penjelasan dari Prof. Dr. Manlian Simanjuntak, STMT Demin, Koordinator Bidang 5 LPJK Kementerian PUPR yang juga merupakan Grup Besar UPH. Terima kasih Prof.